Pemisah kita mulai kabar pertama, tiga orang meninggal dunia dalam kecelakaan maut yang terjadi antara kereta api dan mobil sarat penumpang di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Proses evakuasi korban berjalan dramatis karena para korban terjepit badan kendaraan. Tiga korban meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara empat lainnya kritis dan langsung dilarikan ke rumah sakit R. Sudarsono. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi saat minibus melaju dari arah Pasuruan menuju desa Pateguran. Petugas pintu perlintasan sempat memberi aba-aba agar mobil berhenti. Namun aba-aba tersebut tidak dihiraukan sehingga minibus langsung ditabrak oleh kereta api pendalungan jurusan Gambir Jember. Akibat kecelakaan itu, minibus sempat terseret sejauh 200 meter dari perlintasan. Terima kasih telah menonton!